Pondok Pesantren Al Zaitun mendapatkan kucuran alokasi dana miliaran rupiah per tahun dari Kementerian Agama Pusat. Hal itu diungkapkan oleh Kemenang Kanwil Jabar pada Kami Sore 6 Juli 2023. Dana tersebut merupakan bantuan operasional sekolah atau BOS, karena ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut merupakan sekolah yang legal. Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, saat ini tengah menjadi sorotan karena sejumlah kontroversinya. Kali ini kantor Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat mengungkapkan, Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah per tahun dari Kementerian Agama Pusat. Menurut PLH Kakanwil Kemenang Jabar, Ali Abdul Latif mengungkapkan, dana dari Kementerian Agama Pusat merupakan alokasi bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan ke Pondok Pesantren Al Zaitun karena Pondok Pesantren tersebut memiliki izin yang legal. POS diberikan kepada siswa madrasah yang belajar di sana, setiap siswa diberikan bantuan 1,2 juta rupiah per tahun, diberikan satu tahun anggaran artinya semester 1 dan 2. Dari anggaran itu, karena di Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebetulnya kan ada dua kegiatan. Satu adalah Pondok Pesantren, yang izinnya juga izin Pondok Pesantren, yang kedua adalah Lembaga Pendidikan Madrasah, MI, MTS, dan MA. Ijinnya juga ada, dua izin yang berbeda. Semua lembaga, madrasah, swasta, ataupun negeri yang di bawah Kementerian Agama, sama seperti juga di Dinas Pendidikan, itu mendapatkan alokasi yang disebut dengan bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, BOS itu diberikan kepada siswa, sesuai dengan jumlah siswa, yang madrasahnya atau lembaga itu sudah mendapatkan izin operasional. Nah, karena Al Zaitun juga termasuk kepada pendidikan yang mendapatkan izin operasional, berarti itu juga pemerintah memberikan bantuan. Nah, bantuannya namanya adalah bantuan operasional sekolah. Jadi, BOS sama saja semua sekolah mendapatkan bantuan BOS. Dengan sejumlah kontroversinya, Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini masih menerima peserta didik baru dalam PPDB tahun 2023. Kementerian Agama Jawa Barat pun akan mengevaluasi kurikulum yang diajarkan oleh Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Panci Kumilang tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan.